Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Pasal 9 Yesus mengutus rasul-rasulnya Yesus memanggil ke-12 rasulnya lalu memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan penyakit Ia menyuruh mereka memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit Ia berkata kepada mereka Jangan membawa apapun dalam perjalanan Jangan membawa tongkat, tas, makanan, atau uang Jangan membawa pakaian cadangan juga Apabila kamu tinggal di sebuah rumah, menetaplah di sana sampai kamu meninggalkan kota itu Tetapi jika mereka tidak menerima kamu, keluarlah dari kota itu dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka Maka para rasul pun berangkat berkeliling dari satu kota ke kota yang lain Mereka memberitakan kabar baik dan menyembuhkan orang-orang sakit di mana-mana Ketika Raja Herodes mendengar segala hal yang sedang terjadi, ia menjadi sangat bingung Sebab beberapa orang mengatakan bahwa Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati Sementara itu ada pula yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa salah seorang nabi dari zaman dahulu sudah bangkit Herodes berkata Aku sudah memenggau kepala Yohanes, jadi siapakah orang yang begitu sering kudengar ini? Herodes terus menerus berusaha untuk menemui Yesus Ketika para rasul kembali, mereka menceritakan kepada Yesus tentang segala hal yang telah mereka lakukan Kemudian Yesus mengajak mereka untuk menyendiri ke sebuah kota bernama Bethsaida Tetapi orang-orang mengetahui kemana Yesus pergi dan mengikutinya Yesus menyambut mereka Kepada mereka Yesus memberitakan kerajaan Allah dan orang-orang yang sakit disembuhkan Pada malam harinya, kedua belas rasul datang kepada Yesus dan berkata Tempat ini terpencil, karena itu suruhlah orang-orang ini pergi mencari penginapan dan makanan ke desa-desa dan kampung-kampung di sekitar sini Tetapi Yesus berkata kepada rasul-rasulnya Berilah mereka makan Rasul-rasul itu menjawab Kami hanya mempunyai lima roti dan dua ikan Apakah engkau mau menyuruh kami pergi membeli makanan untuk orang sebanyak ini? Ada sekitar lima ribu laki-laki disana Yesus berkata kepada murid-muridnya Suruhlah mereka duduk dalam kelompok-kelompok Tiap kelompok kira-kira lima puluh orang Mereka pun melakukan apa yang Yesus perintahkan dan menyuruh semua orang duduk Lalu, Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu Serta menengah adah ke langit untuk mengucap syukur kepada Allah atas makanan itu Setelah itu, ia membelah-belah roti dan ikan yang ada Dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak itu Maka, mereka semua makan sampai kenyang Dan sisa-sisa pecahan makanan dikumpulkan Semuanya ada dua belas keranjang penuh Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias Pada suatu hari ketika Yesus sedang berdoa seorang diri Datanglah murid-muridnya kepadanya Ia bertanya kepada mereka Menurut pendapat orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab Beberapa orang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Dan yang lain lagi mengatakan engkau adalah salah satu dari nabi-nabi zaman dahulu yang bangkit kembali Lalu, Yesus bertanya kepada mereka Menurut kamu, siapakah aku? Petrus menjawab Engkau adalah Kristus yang diutus oleh Allah Maka, Yesus berpesan kepada mereka untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun Yesus mengatakan dia harus mati Kemudian, Yesus berkata kepada murid-muridnya Anak manusia harus mengalami banyak penderitaan Ia akan ditolak oleh tua-tua Yahudi Imam-imam kepala Dan guru-guru Taurat Lalu ia akan dibunuh Tetapi, pada hari yang ketiga Ia akan bangkit lagi Kepada mereka semua Yesus berkata Jika seorang ingin menjadi pengikutku Ia harus berhenti memikirkan tentang dirinya sendiri Ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku Jika seorang ingin menyelamatkan nyawanya Ia justru akan kehilangan nyawanya Tetapi, jika ia menyerahkan nyawanya karena aku Ia akan diselamatkan Apakah gunanya jika seseorang mendapatkan harta seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya? Jika seseorang malu karena aku dan firmanku Maka anak manusia juga akan malu mengakuinya Ketika ia datang dalam kemuliaannya Kemuliaan Bapak dan para malaikat kudus Percayalah padaku Ada beberapa orang yang berdiri di sini Yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah Yesus terlihat bersama Musa dan Elia Kira-kira delapan hari sesudah Yesus menyampaikan pengajaran itu Ia mengajak Petrus, Yohanes, dan Jakobus Naik ke sebuah gunung untuk berdoa Ketika Yesus sedang berdoa Wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih hingga menyilaukan mata Kemudian tampaklah dua orang yang sedang berbicara dengannya Mereka adalah Musa dan Elia Keduanya tampak bercahaya dalam kemuliaan Mereka berbicara dengan Yesus tentang kematiannya Yang akan terjadi di kota Yerusalem Pada waktu itu Petrus dan teman-temannya tertidur Tetapi mereka terbangun dan melihat kemuliaan Yesus Serta kedua orang yang berdiri bersamanya Ketika Musa dan Elia akan meninggalkan Yesus Petrus berkata Guru, betapa kami bersyukur dapat berada di sini Sekarang kami akan mendirikan tiga kemah Satu kemah untukmu Satu untuk Musa dan satu untuk Elia Meskipun berkata begitu Petrus tidak menyadari apa yang dikatakannya itu Ketika Petrus sedang berbicara Datanglah awan mengelilingi Yesus Musa dan Elia Awan itu menutupi mereka Sehingga Petrus, Yohanes dan Jakobus menjadi ketakutan Kemudian terdengar suara dari awan itu yang berkata Inilah anakku Dialah yang kupilih Taatilah dia Sesudah suara itu berhenti Hanya Yesus dan murid-muridnya yang terlihat di sana Dan sampai lama setelah peristiwa itu terjadi Petrus, Yohanes dan Jakobus Tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang mereka lihat pada hari itu Yesus membebaskan seorang anak laki-laki dari roh jahat Pada keesokan harinya ketika Yesus, Petrus, Yohanes dan Jakobus turun dari gunung Sekelompok orang banyak datang menemui Yesus Salah satu dari orang-orang itu bersaruh kepada Yesus Guru, aku mohon engkau mau melihat putraku Ia adalah anakku satu-satunya Roh jahat merasuki tubuhnya Dan tiba-tiba ia berteriak-teriak Ia tidak dapat mengendalikan dirinya Dan mulutnya berpusa Roh jahat itu terus menyakitinya Dan hampir tidak pernah meninggalkannya Aku telah memohon kepada murid-muridmu Untuk mengusir roh jahat itu Tetapi mereka tidak bisa Yesus menjawab Hai, kamu generasi yang tidak setia Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kalian Dan bersabar terhadap kalian Bawalah anakmu kemari Ketika anak itu dibawa ke dekat Yesus Roh jahat itu membantingnya ke tanah Dan membuatnya kejang-kejang Tetapi Yesus menegur roh jahat itu Dan menyembuhkan anak tersebut Lalu ia mengembalikan anak itu kepada ayahnya Yesus berbicara tentang kematiannya Semua orang kagum kepada kuasa Allah Mereka takjub segala sesuatu yang Yesus lakukan Saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya Ingatlah perkataanku baik-baik Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia Tetapi para murid tidak mengerti maksud perkataan Yesus Arti kata-kata itu tersembunyi bagi mereka Sehingga mereka tidak dapat memahaminya Akan tetapi mereka takut untuk menanyakan artinya kepada Yesus Siapa yang terbesar Terjadilah perdebatan di antara murid-murid Yesus Yang mempertanyakan tentang siapa yang terbesar di antara mereka Karena Yesus tahu apa yang mereka pikirkan Yang mengajak seorang anak kecil Dan menempatkan anak itu berdiri di sampingnya Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Barang siapa menerima anak kecil seperti ini dalam namaku Berarti kamu menerima aku Dan barang siapa menerima aku Ia juga menerima dia yang mengutus aku Sebab orang yang paling kecil di antara kamu semua Dialah orang yang terbesar Siapapun yang tidak melawanmu Berarti memihak kamu Yohanes menjawab Guru kami melihat seseorang mengusir roh jahat dalam namamu Kami menyuruh dia berhenti melakukannya Karena ia tidak termasuk dalam kelompok kita Tetapi Yesus berkata kepadanya Jangan hentikan dia Sebab siapa yang tidak melawan kamu Ia memihak kamu Kota orang Samaria Ketika waktu Yesus untuk kembali ke surga sudah semakin dekat Maka ia memutuskan untuk pergi ke kota Yerusalem Ia menyuruh beberapa orang mendahulunya Lalu berangkatlah mereka dan masuk ke sebuah desa di wilayah Samaria Untuk mengadakan persiapan baginya Tetapi orang-orang di sana tidak mau menerima Yesus Karena ia sedang menuju ke kota Yerusalem Melihat hal ini Jakobus dan Yohanes murid-murid Yesus berkata Tuhan apakah engkau mau agar kami Memerintahkan api turun dari langit Dan menghancurkan mereka Tetapi Yesus menoleh ke belakang Dan menegur mereka Lalu Yesus dan murid-muridnya Pergi ke desa yang lain Mengikuti Yesus Ketika mereka sedang dalam perjalanan Seseorang berkata kepada Yesus Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi Yesus menjawab Rubah mempunyai liang Dan burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat Untuk beristirahat Kepada orang lain Yesus berkata Ikutlah aku Tetapi orang itu berkata Tuhan Ijinkanlah aku pergi dahulu Untuk menguburkan ayahku Tetapi Yesus berkata kepadanya Biarlah orang yang mati Menguburkan orang mati mereka sendiri Tetapi kamu harus pergi Dan memberitakan kerajaan Allah Dan yang lain lagi berkata Aku akan mengikuti engkau Tuhan Tetapi izinkan aku pamit dahulu Kepada keluarga ku Kepadanya Yesus berkata Orang yang mulai membajak peladang Tetapi masih menoleh ke belakang Ia tidak cocok dengan pelayanan kerajaan Allah Terima kasih telah menonton!